Halo, selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Balik lagi di mata kuliah pemeriksaan teknologi.net. Kali ini kita akan berada di minggu yang ke-7. Minggu depan kalian sudah UTS, jadi UTS-nya belajar saja dari minggu yang 1 sampai minggu ke-7 ini. Dipelajarin saja. Nanti ada dua soal UTS ya. UTS teori dan ada UTS praktikum. Intinya seperti itu. Oke, langsung saja di bahasan kali ini kita akan membahas terkait advanced sysap programming. Sebuah yang ke-advance sih, intermediate untuk pemrograman sysap gitu ya. Karena di RPS-nya ditulis advanced ya, jadi judulnya advanced gitu ya. Oke, langsung saja kita akan bahas materinya. Sebelumnya biasa ya, ada kalimat the root of education arbiter but the root is weak gitu ya. Jadi belajar saja kan. Pokoknya kalau masih Mbak Jiswa masih, pokoknya segala umur jenis gitu ya belajar saja ya. Karena memang belajar itu ya memang pahit tapi nanti hasilnya pasti akan manis gitu di akhir. Banyak alumni dial juga yang bisa membuktikan bahwa mereka itu gak kalah sayang dengan alumni-alumni kunif besar ya. Maka mereka tuh kayak berjejer di atas, berjejer barangan ITB, UGM, UI gitu ya yang gede-gede. Itu terbukti kok. Kayak kemarin juga saya punya cerita gitu ya. Saya naik travel kemarin. Itu pun dia, supirnya ada adiknya itu alumni Dell lah. Dia itu cerita kalau pertama masuk kerja dari alumni Dell itu gajinya sekitar 15 juta gitu, 20 juta. Mungkin ada asiswa bimbingan saya yang kerja di Gojek, di Bli-Bli gitu ya. Juga ada, kalian cari tahu sendiri siapa gitu ya. Itu juga banyak gitu ya. Dan gajinya juga ya lumayan menggiurkan gitu ya. Jadi belajar saja gitu. Jadi harus semangat gitu intinya. Oke, ini kita akan membahas tentang advanced subprogramming. Sebenarnya nggak advanced ya, tapi ya menurut saya intermediate aja sih. Lebih dalam tentang minggu yang kedua dan ketiga kan bahas di sub gitu ya. Ini lebih dalam lagi tentang di sub. Oke, langsung saja yang akan kita bahas ada collection, ada non-generic, non-generic ini, non-generic dan generic ini. Nanti kita akan membahas collection. Jadi collection ada non-generic dan ada generic. Kemudian ada delegate, ada lambda expression dan ada index share. Oke, langsung saja collection yang pertama. Collection ini merupakan bagian dari struktur data ya. Nah, struktur data yang bagaimana? Sebentar saya pakai pen. Struktur data yang lebih fleksibel gitu ya. Jadi collection itu merupakan struktur data. Struktur data yang bagaimana? Merupakan tipe struktur data yang lebih fleksibel. Nah, nanti kita lihat fleksibelnya bagaimana. Nah, collection class ini secara dinamis dia itu akan merubah ukurannya ketika datanya ditambahkan atau dikurangkan. Jadi collection class itu bisa ditambahkan dan bisa dikurangkan. Nah, ketika ditambahkan atau dikurangkan, secara otomatis dia itu akan merubah ukuran dari collection class-nya. Ini seperti itu. Nah, collection class ini, collection class itu dibagi menjadi dua. Ini itu ada generic collection dan non-generic collection. Nanti bedanya apa, nanti kita lihat. Nah, kalau generic collection itu tipenya ditentukan. Tipenya ditentukan, kalau non-generic collection itu tipenya itu tidak ditentukan. Intinya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ini. Mengapa generic diperlukan? Kalau ditanya mengapa gitu ya. Jadi, kan tadi ada collection yang generic dan non-generic. Kalau non-generic ya biang biasa. Kalau generic itu istilahnya kalau mengapa diperlukan ya biar lebih simple sih. Biar lebih simple. Kalau menurut saya kode programnya. Nah, ini nanti kita lihat. Dan bagaimana menambahkan array gitu. Nah, collection itu juga mirip kayak array gitu ya. Misalkan di sini nih. Bagaimana menampilkan array dengan berbagai tipe. Kalian sudah belajar ya. Kalau menampilkan array gitu ya. Integer kurung siku kurung tutup gini ya. Nah, ini nanti ada array. Nah, ini adalah integer array bertipe integer. Isinya adalah array dengan isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tipenya itu semua. Kalau yang ini double array. Dengan tipe datanya adalah double. Jadi, ada koma-komanya ya. Ada bilangan real, bilangan real. Ini ada koma-komanya. Yang ketiga adalah karakter. Tipenya datanya karakter gitu ya. Ini merupakan array. Jadi, bisa diisi array. Hello gitu ya. H sendiri. E, L, L, O. Ini merupakan karakter-karakter. Nah, bagaimana cara menampilkan ketiga array ini? Yang ada dua cara ya. Pertama, menggunakan tanpa jenerik. Dan dengan jenerik itu bagaimana? Nah, nanti kalau tanpa jenerik itu kayak manualnya. Kalau jenerik itu bisa di otomatik langsung. Dengan si jenerik makannya, mengapa jenerik diperlukan ya? Nanti biar lebih simpel sih kode programnya. Nanti kita lihat. Nah, kalau misalkan yang tanpa jenerik. Itu karena apa namanya tadi ya? Kayak manual. Karena ada tiga array. Berarti nanti ada tiga metode. Tiga metode. Yang pertama untuk memanggil si... Untuk integer gitu ya. Ini integer. Kemudian ada yang parameternya double tadi kan ya. Jadi ada yang cara terjadi. Jika tahu ada tiga array, jadi ada tiga metode. Tiga metode yang akan ada di programnya nanti. Nah, tiga parameternya juga beda-beda tergantung ini. Ada yang integer, ada yang double, ada yang carakter. Kemudian yang for each-nya pun sama. Integer di elemen endot array gitu ya. Ini pun sama gitu ya. Dan ini pun sama menesuaikan. Jadi kalau tanpa jenerik ya kayak metode yang biasa-biasa aja gitu ya. Yang udah kita tahu. Tapi kalau pakai jenerik metode gitu ya. Itu lebih simple lagi. Jadi si... Itu langsung diorganisir gitu ya. Si array-array itu ke dalam ini nanti. Nanti kita lihat di praktikum contohnya. Itu kan lebih simple ya. Jadi ada tiga array cuma segini doang. Bisa. Ini seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah... Kemudian saya ada... Collection itu ada non-genic dan ada jenerik. Kalau yang jenerik ada seperti ini. Ada array list, bit array, stable, query, shortlist, dan stack gitu ya. Nah yang akan kita bahas di video kali ini. Kita akan membahas array list dan stable. Untuk yang lain. Misalkan untuk yang bit array, query, dan stack itu. Kalian baca di dokumennya. Atau shortlist. Baca di dokumennya Microsoft gitu ya. Banyak kok. Ini pun bisa dipaca sendiri kalau kalian pengen lebih paham gitu ya. Lebih mendalam tentang array list dan stable ini seperti itu. Bagaimana dengan array list? Kita lihat berikutnya. Kalau array list itu adalah tipe data yang non-genic ya. Non-genic collection tipe data yang merupakan collection yang non-generic. Nah dia itu yang membedakan array biasa dengan array ini adalah ukurannya. Ukurannya itu dinamis. Yaitu Englishly dynamic. Jadi dia itu ukurannya bisa dinamis. Ini seperti itu. Yang membedakan array list dan array biasa. Oke selanjutnya adalah. Ini adalah contoh dari array list. Bentar. Ya ambil pen. Jadi array list itu. Nah gini. Dia itu. Misalkan di sini. Langsung fungsi utamanya main ya. Static weight main. String. Argument gitu ya. Kemudian dia itu. Warna CMYK merupakan array list nih. Jadi dia itu kayak objek gitu ya. Ini adalah kayak manggil objek. Warna CMYK merupakan array list. Kemudian karena array list itu merupakan. Tadi ya. Bisa dinamis. Jadi dia itu bisa ditambahkan. Bisa dimanipulasi isinya. Jadi di sini bisa menggunakan warna CMYK dot range gitu ya. Kemudian isinya adalah chain. Chain gitu ya. Magenta dan yellow. Ini warna-warna nya. Kemudian ini karena array gitu ya. Jadi untuk menampilkan array atau array list. Juga menggunakan for each string. Nah warna. Warnanya manggil yang warna yang ada di dalam. Warna CMYK ini. Kemudian dipanggil nih. Warna dasar CMYK. Warnanya warna yang ini. Misalkan cyan, magenta dan yellow. Cyan gitu ya. Cyan, magenta dan yellow. Jadi di sini nanti akan menampilkan. Cyan dulu nih. Cyan dulu gitu ya. Warna dasar sistem CMYK. Di sini dulu. Ganti di 0 ini. Dikanti cyan. Kemudian diulang lagi sampai warna CMYK habis. Ada cyan. Kemudian ada magenta. Kemudian ada yellow. Nah kemudian yang berikutnya adalah total warnanya. Itu warna CMYK dot com. Ini untuk menghitung warna yang ada di sini. Ini akan tampil di sini. Total warnanya ada 1, 2, 3. Makanya hasilnya seperti ini yang pertama. Kemudian karena release itu merupakan ingressely dynamic. Tadi ya ingressely dynamically. Jadi dia itu bisa ditambahkan tuh. Isinya. Misalkan di sini ditambahkan nih. Add black. Karena tadi kan ada 3 nih. Bisa ditambahkan. Di sini. Berarti untuk mencetaknya kayak tadi ya. For each string warna di dalam warna CMYK. Kemudian ini tinggal kayak tadi penjelasannya diganti. Jadi ini penambahannya adalah black di sini. Ada black di sini. Kemudian di count. Karena tadi 3 udah ditambah 1. Berarti countnya ada 4. Tadi seperti ini. Ini seperti itu. Semoga masih bisa dipahami. Ini kan dasar. Pasti kalian udah diakuk lah. Kemudian selanjutnya adalah S-Table. S-Table ini merupakan collection yang mengorganisasi anggotanya. Organizer gitu ya. Organizer berdasarkan dia itu. Kalau S-Table sininya ada key dan ada value. Ada key dan ada value. Ini seperti itu kalau S-Table. Ini seperti itu. Bedanya itu. Kalau ArrayList itu gak ada key and value. Kalau S-Table itu ada key and value-nya. Ini seperti itu. Contohnya. Seperti ini kalau di dalam kode program. Bentar saya ambil pen. Bentar. Contohnya. Ini S-Table. Misalkan kelas program. Langsung kelas program utamanya. Misalkan S-Table nih. S-Table. S-Table kayak buat objek kayak tadi ya. Kayak ArrayList. S-Table ini mempunyai key dan value. Key-nya 1. Nilainya 2. Yang 2. Nilainya 2. 13. Nilainya 13. Ini merupakan pasangan dari. Tadi ya. Pasangan dari key dan value. Untuk memanggilnya tetap pakai for is. Tapi S-Table itu sangat berkaitan dengan dictionary entry. Nah ini sangat berkaitan dengan S-Table. Untuk menampilkan S-Table-nya. Harus ada dictionary entry. Kemudian entry dot yang ada di S-Table ini. Kemudian ditambilkan key yang mana nih. Entry dot key dan entry dot value. Key-nya misalkan 13. Berarti value-nya 13. Jadi S-Table-nya akan seperti ini. Ini seperti itu. Semoga masih bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada generic. Kalau generic ada beberapa gitu ya. Bentar. Ada link list gitu ya. Ada list. Ada query. Ada stack. Ada shortlist. Kita akan bahas beberapa. Yang pertama kita akan bahas list. Kalau list ini dia itu di index ya. Dia itu kayak di index. Jadi dia itu mudah untuk dimanipulasi. Mudah untuk di search. Mudah untuk diurutkan. Intinya seperti itu. Nah contohnya seperti ini. Kalau list. Misalkan kita buat kelas dulu. Misalkan di sini kelas kendaraan. Isinya parameter-nya ada nama kendaraan dan kelompok kendaraan yang bertipe string. Kemudian ada constructor. Isinya juga ada nama dan ada kelompok yang masing-masing tipe datanya string. Kemudian isi dari constructor ini adalah di nama kendaraan ini di assign ke nama ini. Kelompok kendaraan yang ini di assign ke kelompok yang ini. Ini seperti itu. Kemudian di override gitu ya. Di override. Ini untuk mengembalikan string. Nama kendaraan. Nama kendaraan yang di sini gitu ya. Di sini yang udah di assign nama. Ini nanti balik ke sini. Kemudian kelompoknya balik ke sini. Sorry. Balik ke yang angka 1 ini. Ini balik ke yang 0 di sini. Ini seperti itu. Nah kemudian bagaimana cara untuk nge-list gitu ya. Caranya kayak gini. Ada list gitu ya. List apa? List kelasnya apa? Kelasnya kelas kendaraan yang di sini. Kelas kendaraan. Kelas kendaraan. Namanya apa? Ini kayak membuat objek dari sebuah kelas ya. Nah itu bisa list. List dalamnya kelas bisa. Bisa kayak gini. Bisa kan jenis kendaraan tuh nama dari list kendaraan. Jadi jenis kendaraan itu udah di assign list. List yang isinya kendaraan. Nah kendaraan itu isinya tadi ada nama dan kelompok. Ingat ada nama kendaraan dan kelompok kendaraan. Jadi di sini bisa nih. Jenis kendaraannya karena list. Karena list itu bisa diindex berarti bisa di add gitu ya. Add jenis kendaraan. Isinya apa? Isinya ada mobil dan ada tipe kendaraannya darat gitu ya. Kemudian bisa di add lagi. New kendaraan. Kemudian ada speedboat. Apa namanya? Kelompok kendaraannya laut misalnya seperti itu. Nah karena ini list gitu ya. List yang bisa diindex bisa ditampilkan dengan for each gitu ya. For each. Kendaraan di dalam jenis kendaraan yang ini. Ditampilkan deh. Ditampilkan kendaraannya apa gitu. Yang udah di assign di sini. Kendaraan yang ini. Makanya tampilnya seperti ini. Nama kendaraannya. Yang pertama mobil. Tipenya adalah. Kelompok kendaraannya adalah darat. Yang kedua adalah speedboat. Tipe kelompok kendaraannya adalah laut. Seperti tau. Semoga masih bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah. Keyword where gitu ya. Keyword where di sini. Ini adalah comparable gitu ya. Untuk membandingkan. Satu nilai dengan nilai yang lain. Kayaknya di sini ada tiga nilai. Ini untuk membandingkan. Program ini untuk membandingkan apa ya. Mana sih yang mempunyai nilai maksimum. Misalkan nilai awalnya maksimumnya. Oh ternyata jika Y nya itu setelah di compare. Ternyata lebih. Paling gede. Maka max nya itu diganti ya. Diganti Y. Kalau misalkan. Jika yang lain gitu. Ternyata Z gitu ya. Ternyata paling maksimal. Berarti max nya Z. Kemudian di return nya. Return max yang mana yang paling gede. Nah ini seperti itu. Nanti kita coba di. Sisi praktikum. Kemudian selanjutnya adalah delegate. Delegate gitu ya. Delegate ini merupakan mekanisme callback gitu ya. Jadi dia itu bisa dipanggil ulang atau bisa di assign ke dalam. Dipassing gitu ya metodnya. Jadi mekanisme callback. Delegate itu mekanisme callback. Jadi objeknya itu bisa di callback gitu ya. Jadi objeknya itu dapat berkomunikasi kembali ke entity yang membuatnya. Nah delegate class itu otomatis dianggap sebagai shield class yang tertutup. Artinya dia itu tidak bisa dipanggil di dalam class lain. Ketika sudah di shield class, sudah delegate nya itu sudah dipanggil di dalam class lain. Jadi itu tidak bisa dipanggil di dalam class yang didefinisikan yang lainnya lagi. Ini seperti itu. Nanti kita lihat. Nah delegate itu memungkinkan metode. Metode nya bisa dipassing tuh sebagai parameter. Biasanya kan yang dipassing itu value ya. Atau value yang bisa ke parameter atau nilai gitu ya. Nah ini unik nih. Metode nya bisa dipassing. Ini seperti itu. Contohnya seperti apa? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Jadi ini adalah fungsi dari delegate. Contoh dari delegate. Delegate ini. Yang pertama ini adalah delegate ya. Untuk membuat sebuah delegate harus ada kata kunci delegate. Delegate kemudian nama delegate nya. Kemudian tipe datanya apa. Di sini operasi aritmatika tipe datanya. Return type nya atau tipe datanya adalah integer. Parameternya adalah angka 1 dan angka 2 merupakan integer. Merupakan integer. Ini udah nih. Udah jadi delegate. Kayak gini doang. Nah si delegate ini bisa dipassing. Metode nya bisa dipassing kan. Nanti kita lihat. Kemudian kita buat sebuah class ya. Public class ya. Namanya calculator sederhana. Yaitu memiliki sebuah metode ya. Metode yang menambahkan return type nya adalah integer. Parameter nya adalah x dan y. Yang keduanya adalah integer. Keduanya integer. Kemudian di return. X plus y. Kalau pengurangan juga sama nih. Return type nya adalah integer. Parameter nya, tipenya juga integer. Ini juga integer. Return nya adalah x min j. Nah kemudian uniknya si delegate itu bisa di. Metode nya bisa dipassing gitu ya. Misalnya kayak gini bisa dipassing. Metode nya bisa dipassing ke dalam kayak parameter. Nah contohnya kayak gini. Untuk memanggil sebuah delegate. Kita kayak membuat sebuah objek gitu ya. Misalkan di sini optambah merupakan. Apa namanya? Deleget dari operasi aritematika. Ini optambah. New operasi aritematika. Nah kemudian itu bisa dipassing kan. Metode nya ini kalkulator sederhana. Dot. Menambahkan. Ini kan sebuah metode ya. Jadi itu kayak dipassing kelasnya. Metode nya dipassing menjadi parameter. Tapi ingat. Operasi parameter di sini. Operasi aritematika di sini. Dia itu kan memiliki return value nya integer. Dan parameternya merupakan integer semua nih. Jadi dia itu ketika nge-passing juga. Harus memenuhi itu. Harus memenuhi itu. Karena di sini. Kalau memenuhi itu. Metode nya kan penambahan di sini. Ternyata sama nih. Return nya integer. Sama-sama integer. Parameternya juga integer semua nih. Integer semua. Sama ya. Kayak operasi aritematika. Maka ini programnya bisa jalan. Nah nanti tinggal di console.readline. Ini menggantikan yang ini. Kemudian jenya menggantikan yang ini. Kemudian op tambah menggantikan yang ini. Seperti itu. Kemudian ini juga sama. Ini hanya cara pemanggilan yang aja yang berbeda. Tapi konsepnya sama. Intinya seperti itu. Jadi metode nya itu bisa dipassing gitu ya. Kayak parameter. Ini seperti itu untuk delegate. Kemudian ada lambda expression. Lambda expression bisa langsung berhubungan dengan delegate. Bisa juga tidak. Contohnya seperti ini. Kalau lambda expression itu. Simbolnya seperti ini. Dia itu bisa dipacah sebagai host to. Sorry host to. Ghost to gitu ya. Itu yang mengekspraksikan ghost to. Ghost to bahasa Inggrisnya ya. Kesana loh. Kesana loh. Menggunakan ini loh. Contohnya seperti ini. Misalkan disini kita mempunyai sebuah delegate. Delegate disini. Delegate huruf besar. Jadi disini adalah sebuah program yang membesarkan huruf kecil menjadi huruf besar. Nah disini. Oh sorry. Pen saya jatuh. Bentar. Jadi disini kita membuat sebuah delegate. Ingat kalau delegate kita harus mempunyai keyword delegate disini. Kemudian nama delegate nya adalah delegate huruf besar. Mempunyai return value nya adalah string. Kemudian parameternya adalah input bukti string. Jadi kalau misalkan mau dipas atau dibuat objeknya harus mempunyai return nya string dan parameternya juga string. Nah disini ada sebuah metode cetak keluaran. Isinya parameter input ini adalah string. Nah kemudian dia itu ada delegate nya. Delegate huruf besar. Delegasi. Nah delegasi ini harus kembaliannya string dan inputannya juga string. Nah makanya disini delegasi input. Nah ini kan string ya. Berarti tipe string makanya bisa nih. Bisa jalan nih. Nah bisa jalan ini. Makanya bisa jalan. Nanti di program utamanya kita panggil misalkan masukkan teks dalam huruf kecil. Inputannya apa? Ini adalah untuk inputannya. Kemudian cetak keluarannya tuh. Input teks. Kemudian input di host to. Host to input. Yang input yang udah ada disini. Yang tadi di huruf besarkan. Ini seperti itu. Kemudian di read. Ini seperti itu. Semoga masih bisa diperahami ya teman-teman. Semua. Kemudian selanjutnya adalah. Ini contoh lain dari lambda expression. Kalau tadi langsung berkaitan dengan yang namanya delegasi ya. Delegasi. Jadi disini kan ada delegasi disini ya. Dia itu langsung berkaitan dengan delegasi disini. Delegate. Delegate disini. Delegate inputnya. Nah bisa juga. Dia itu. Ini juga masih berkaitan dengan delegate sih. Sorry sorry. Ini kan ada delegate disini. Dia itu. Kalau yang ini. Dia itu. Apa namanya. Membuat sebuah delegate. Yaitu jenis bilangan. Jenis bilangan ini. Mempunyai return-nya string. Dan parameter bilangannya itu bertipe integer. Jadi kalau mau di pass atau dipanggil. Dia itu juga harus mempunyai ini. Nah dia itu. Yang pertama dia itu membuat sebuah. Sebuah metode ya. Isgenap. Nah ini input angka ini. Integer nih. Ada ciri-ciri nih. Ada ciri-ciri mau dipanggil. Nah tapi kita belum tahu. Coba kita lihat. Nah disini. Metode genap. Jika yang diinputkan adalah habis dipergi 2. Maka hasilnya adalah angka genap. Kalau enggak ya. Bukan angka genap. Berarti angka ganjil ya. Ini seperti itu. Nah kemudian dipanggil nih. Di dalam sebuah. Program utamanya. Fungsi utamanya. Yaitu. Misalkan disini masukkan sebuah angka nih. Masukkan sebuah angka. Kemudian disini ada yang namanya. Angkanya itu bertipe integer nih. Kemudian di read. Di read. Nah kemudian disini. Manggil nih jenis bilangan. Jenis bilangan kan delegate. Jenis bilangan. Namanya apa? Kayak buat objek ya. Jenis bilangan. Kategori bilangan nih. Sama dengan bilangan. Kemudian di. Lambda expression. Lambda expression. Isgenap bilangan. Nah ini kan udah-udah. Isgenap bilangan nih. Isgenap bilangan. Berarti kan sama ya. Mempunyai parameternya. Bertipe integer. Disini mempunyai parameternya. Bertipe integer. Jadi. Kategori bilang genap itu langsung di. Send ke dalam isgenap bilangan. Nah disini ada yang namanya. Kategori bilangan genap. Kategori bilangan angka. Nah ini juga sama ya. Angkanya juga. Ini disini. Integer disini. Integer. Makanya nanti bisa jalan nih programnya. Ini seperti. Ini untuk mengecek. Misalkan ini. 4 nih. Misalkan dikasih 4. Nah nanti dia tuh akan mengecek. Apakah genap atau enggak. Semoga masih bisa dipahami ya teman-teman. Kalau nggak bisa dipahami. Boleh ditanyakan gitu ya. Bisa via grup. Bisa via PC gitu ya. Tapi. Kalau via grup. Apa namanya. Yang jelas nanyanya ya. Jangan. Jangan nunjukin errornya. Tapi harus nunjukin. Kode programnya juga gitu. Kenapa gitu. Karena. Yang kemarin nanya gitu. Kan. Tapi udah soft sih. Karena ketika PC. Nah kemarin ada. Yang tanya ada indexer. Indexer ini adalah custom class. Atau structure yang dapat diindeks. Karena dapat diindeks. Dia itu. Mudah untuk melakukan manipulasi. Ini seperti itu. Kayak array gitu ya. Contoh index. Jadi kelas. Kalau index it. Jadi kelasnya itu bisa diindeks. Intinya seperti itu. Kelasnya itu bisa diindeks. Nah contohnya seperti ini. Contohnya misalnya kita membuat sebuah kelas mahasiswa. Yaitu mempunyai parameter umur. Nama depan. Nama belakang. Umur tipnya integer. Ini property ya. Nama depannya string. Dan nama belakangnya juga string. Nah public mahasiswa juga. Di sini konstrukturnya. Ada konstrukturnya. Nama depan bersebut string. Nama belakang string. Dan integer. Integernya. Ini desain aja. Biasa desain. Kalau umur ini adalah memakai umur yang ini. Nama depan yang ini. Adalah nama depan yang ini. Nama belakang ini. Desain ke dalam nama belakang ini. Seperti itu. Nah kemudian kelas yang ini. Kelas mahasiswa ini. Kelas mahasiswa ini. Bisa diindeks gitu. Jadi bisa kayak dibuat array gitu. Bisa. Nah caranya. Kita buat yang namanya array list. Yaitu. Array list mahasiswanya array list. Kemudian cara indexnya kayak gampang banget. Mahasiswa. This integer index. Kemudian kayak gini. Get dan setnya kayak gini. Return mahasiswa. Array list gitu ya. Karena udah di array kan. Udah di index gitu ya. Array list index gitu ya. Setnya juga sama. Intinya seperti itu. Jadi kelas mahasiswa itu bisa diindeks dengan cara seperti ini. Yang dikotakkan ini. Tapi ingat ketika mau ngindeks juga harus didefinisikan array atau listnya. Intinya seperti itu. Nah cara panggilnya ya sama. Karena bisa diindeks ya. Kita bisa ngebuat index ini. Index ini. Yaitu kita. Ketika kita pengen memanggil mahasiswa yang bisa diindeks. Berarti kita memanggil ini dulu nih. Memanggil mahasiswa collection dulu. Mahasiswa collection ini. Kan isinya ada di sini. Nah makanya di sini dipanggil tuh. Dibuat objeknya. Mahasiswi collectionnya. Ini seperti itu. Kemudian dipanggil kelas yang ini. Kelas yang ini. Panggil objeknya. MAS. Kemudian ini kita bisa nih. Karena di dalam mahasiswa collection ada yang namanya ini. Ini udah diindeksin kelasnya. Bisa nih. Index mahasiswa 0 gitu ya. Kemudian indeksnya apa. Nah isinya. Sorry. Kemudian yang satu isinya apa. Kemudian tinggal ditampilkan deh. Menggunakan for atau for is boleh. Intinya seperti itu. Nah ini di overstring. Intinya sama aja penjelasannya. Di sini. Ini. Kemudian ini di sini. Ini seperti itu untuk indexing. Jadi kelasnya itu bisa diindeks. Oke. Ternyata udah selesai. Ini adalah reference bukunya. Tugasnya biasa. Merangkum nanti. Kumpulnya di kurs. Jam 23.59 hari ini. Oke. Terima kasih. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan selamat pagi. Dan selamat mengerjakan tugas. Selamat belajar. Dan jaga kesehatan. Terima kasih. Teman-teman. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan.